Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat Hari ini kita belajar mengenai tema 2, subtema 2 pada pembelajaran keempat Apa saja menjadi fokus pembahasan kita kali ini? Mari kita lihat Yang pertama PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai partisipasi warga negara dalam berhemat energi Yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai membuat poster hemat energi Langsung saja mari kita mulai Yang pertama partisipasi warga negara dalam menghemat energi Pada dasarnya, ketersediaan energi perlu diperhatikan keberlangsungannya Karena akan dibutuhkan secara terus menerus Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus ikut serta dalam penghematan energi Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya ya Kita juga harus mengambil bagian dalam penghematan energi Yang akhirnya energi tersebut haruslah energi yang berlanjut Jadi energi yang berkelanjutan Kita harus menggunakan energi dengan hemat dan bijak tentunya ya Kita lanjut Untuk partisipasi apa sih yang kita mungkin bisa ikut serta dalam penghematan energi tersebut Kira-kira ada 4 contoh ini ya Yang pertama, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan Yang kedua, menutup keran air jika bak sudah penuh Yang keempat, mengurangi aktivitas yang memerlukan BBM Seperti lebih menggunakan moda transportasi umum ya Daripada membawa mobil pribadi apabila penumpangnya sedikit Contoh cuma 1 atau 2 orang Lebih baik naik moda transportasi masal ya Agar BBM yang terbuang itu akhirnya tidak sia-sia dan bisa dimanfaatkan Oleh warga lain yang mungkin membutuhkan Seperti itu ya Terus menggunakan sumber energi alternatif pengganti BBM Ini sudah mulai digalakkan ya Contoh saja Solar itu ya Kemarin solar itu masih B20 ya Ini biodiesel 20 Sekarang sudah B40 Nanti akhirnya B80 yakni biodiesel dari minyak nabati itu ya Dari kelapa sawit atau dari minyak jarak Itu akhirnya tujuannya sampai 80% Jadi yang berupa minyak bumi yakni sumber daya yang tidak bisa diperbarui Atau energi yang sulit tidak bisa diperbarui itu hanya 20% Seperti itu ya Baik kita lanjut Dari tadi itu adalah partisipasi langsung Sedangkan kita juga bisa sih untuk melakukan penghematan energi Dengan cara partisipasi secara tidak langsung Apa saja contohnya Yakni kampanye hemat energi Bisa melalui poster atau media sosial Kalian kan sudah punya Whatsapp ya Punya Instagram mungkin ya Itu dimanfaatkan untuk share tentang kegiatan-kegiatan Atau segala sesuatu yang mengajak orang lain untuk melakukan penghematan energi Mungkin penghematan energi kita bisa mulai dari diri kita sendiri Keluarga kita terus lingkungan sekitar sekolah sampai Kita bisa menggunakan media sosial kita untuk kampanye Yakni sharing hal-hal yang bermanfaat Yakni mengenai penghematan energi ya Seperti itu Terus yang kedua Membuat poster tentang hemat energi Ngomong-ngomong tentang poster Poster itu sebetulnya Sama ya Berisi tentang teks petunjuk Yakni selain berbentuk teks yang berupa tulisan Juga dapat disampaikan melalui gambar dan poster Seperti itu ya Jadi teks petunjuk itu tidak hanya berupa tulisan saja Seperti tulisan paragraf itu ya Tapi bisa disampaikan melalui gambar dan poster Lanjut ya Ini apa sih poster itu Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf Ini ya contohnya poster itu seperti itu Kita lihat ini ada Tulisan atau teks ya Ini ada gambar Kenapa sih kok tidak tulisan semua ya Kenapa sih kok tidak gambar semua Ini penjelasannya ya Sebenarnya gambar disini sebagai penguat untuk tersampaikannya pesan dari poster itu Ya Contohnya ini Menjaga jarak minimal 2 meter Ini tentang covid ya Ini Ada 2 orang terus dibisahkan dengan jarak seperti itu ya Menutup mulut saat batu dan bersini Ini ada gambar orang yang menutup mulut seperti itu Ini untuk mempertegas Mempertegas bahwa kita sedang menyampaikan pesan Pesan tentang Pencegahan Virus Covid-19 Seperti itu ya Jadi disini nanti tergantung kreativitas kalian Bagaimana kompos atau combine atau memadukan itu ya Memadukan gambar-gambar dan tulisan-tulisan Dimana tulisan itu memuat pesan dan gambar itu akan memperkuat dari Teks-teks tulisan tersebut Hingga akhirnya pesan yang kamu tulis Ya ini teks petunjuk ya Yang ada dalam poster itu bisa diterima dengan baik oleh pembacanya Untuk orang yang melihat seperti itu ya Terus bagaimana sih kita itu apabila akan membuat poster Ini ya ada 4 langkah Yang pertama pilih topik atau ide pembuatan poster Contoh hemat energi Berarti topik tema kita ya Hemat energi Berarti kalau hemat energi kira-kira seputar apa Mematikan alat listrik apabila tidak digunakan Seperti itu ya Terus mengganti peralatan listrik dengan Yang hemat energi Seperti itu ya Terus mematikan air pada saat tidak digunakan Seperti itu Itu akhirnya Kalian Semua itu ya Kalian kumpulkan Terus tarik Kira-kira Ini apa sih Tentang apa Hingga akhirnya kalian menemukan ide-ide yang Kalian tuangkan Nanti pada langkah kedua Ya ini Susun kalimat singkat Ini Dalam pembuatan poster itu Kalimatnya harus Singkat Jelas Dan mudah Dimengerti Ini ya Singkat Tidak usah panjang-panjang ya Kalau ada poster Nanti ditunjang sama gambar itu Gambar itu Yang akan menjelaskan Kata-kata kepada Orang yang melihat poster Seperti itu ya Terus yang ketiga Sertakan gambar pendukung Seperti yang tadi ya Ada gambar untuk mempermudah Mengerti Atau mempermudah Untuk memahami isi poster Seperti itu ya Terus yang keempat Menyajikan Perhatikan penyajian poster Poster itu harus benar Kalimat Dan layout Atau komposisinya Seumpama Poster kalian Seperti ini ya Seperti ini ya Ini layoutnya Ini harus seimbang ya Dibagi Empat Seumpama ya Kalau ini gambar Ini text Seperti itu ya Kalau ini Kalau ini text Ini gambar Jadi disini harus seimbang Biar Ini memang Kelihatannya tidak Ini ya Tidak Begitu penting gitu Kayaknya Tapi kalau tanpa ini Itu akan kelihatan Bahwa Poster yang kalian buat Itu tidak simetris gitu Tidak enak dipandang Ini mungkin Ilmu yang Jarang dipelajari ya Tetapi itu ada Ya ini Perwajahan Atau layout Atau Penempatan Posisi itu Harus juga Diperhatikan Agar Menarik perhatian Dan enak Untuk memahaminya Seperti itu ya Kita lanjut Hal apa saja sih Yang harus diperhatikan Saat membuat poster Yang pertama Kalimat Ini ya Kalimat Teks haruslah Teks haruslah Menunjukkan langkah Kegiatan Ya Nih Melakukan Kegiatan Contoh Temanya tadi Menghemat Energi Atau Hemat energi ya Kegiatan yang Akan dilakukan Apa Buat Menghemat energi Seperti itu ya Mematikan televisi Contoh Mematikan televisi Pada saat Tidak ditonton Atau Di timer Sebelum kita tidur Nanti biar TV nya mati Pada saat orangnya Sudah tidur Seperti itu ya Jadi harus ada Kegiatan apa Yang Kamu tarik Dari apa Dari Topik Yang kamu pilih Pada langkah pertama Tadi ya Terus Yang kedua Gambar Kenapa gambarnya Harus sesuai Isi poster Dan mendukung Halayak Atau orang-orang Untuk memahami Dengan mudah Ini ya Yang tadi ya Ada contohnya Gunakan Masker Ya Ada gambar Orang Sedang memakai Masker Seperti itu Itu memang Ini ya Akan membuat Orang lebih cepat Paham Apa sih Maksudnya Maksudnya Gitu kan Kalau kita pasang poster Kan gak mungkin Dilihat terus-menerus Seperti itu ya Orang-orang itu Melihatnya hanya Sekilas Ada beberapa detik Gitu aja Nanti Orang-orang Dengan kalimat Yang Padat Dan Ada gambarnya Itu bisa Melihat dengan Mudah Atau memahami Dengan mudah Terus Ini ya Poinnya Memahami Dengan mudah Terus Penyajian Penyajian harus Menarik Bagus Dan mudah Difahami Ini Penting ya Penting sekali Penyajian itu Setelah kalian Menentukan Apa namanya Topik Atau tema Terus Menulis kalimat Dan memilih Gambar Terus Penyajiannya Meliputi yang tadi ya Layout itu Harus Seimbang Nanti biar Gampang Dinikmati Sama orang Agar Akhirnya Dipahami Apa sih Isi pesan Yang akan Kamu Sampaikan Seperti itu ya Terus Ini adalah Contoh-contoh Poster ya Ayo Hemat Energi Tiga langkah Mudah Hemat Energi Listrik Matikan Lampu Dan Alat Listrik Yang Tidak Digunakan Mencabut Elektronik Dalam Kondisi Tenma Ini kan Ada Ilustrasinya Kan Disini Jadi Orang-orang Lebih Tertarik Nantinya Dan Pesannya Itu Gampang Diterima Seperti itu ya Ini juga Ada Ayo Hemat Bahan Bakar Mulai Sekarang Naik Angkutan Umum Aji Naik Sepeda Lebih Santai Jalan Kaki Aja Bro Seperti itu ya Ini terus Ada Gambar Sepeda Ada Gambar Orang Yang Berjalan Seperti itu Ya Dan Apabila Kalian Ingin Contoh-contoh Lain Silahkan Dicari Di Google Ya Seolah Disana Banyak Contoh-contoh Referensi Lain Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Pertanyaan Jangan Sungkan-sungkan Ya Langsung Saja Di Google Classroom Kalian Ketik Atau Melalui Whatsapp Mungkin Cukup Sekian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh